Pada minggu 2 Mei 2021, seorang siswa SMP berinsial YF 15 tahun di Sumatera Barat nekat melakukan gantung diri di kusen pintu kamarnya. YF merekam aksinya menggunakan kamera ponsel. Sebelumnya YF sempat minta dibelikan baju lebaran kepada ibunya. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Dharma Seraya AKP Suryanto membenarkan kejadian tersebut. Suryanto mengatakan periswa itu berawal saat YF meminta ibunya membeli baju lebaran. Sang ibu kemudian pergi ke pasar pukul 14 waktu Indonesia Barat untuk membelikan baju tersebut. Sesampainya di pasar, sang ibu mencoba menghubungi sang anak tetapi ponselnya sudah tidak aktif. Setelahnya sang ibu pulang dan melihat pintu kamar YF dikunci dari dalam. Dikutip dari kompas.com, Senin 3 Mei 2021, sang ibu terus memanggil-manggil YF. Tetapi tak ada jawaban hingga akhirnya pintu kamar didobrak. Betapa terkejutnya ibu YF melihat sang anak tergantung di kusen pintu pada seutas tali. Polisi yang ke TKP langsung membuka ponsel YF dan menemukan video detik-detik aksi bunuh diri tersebut. Hingga kini masih diselidiki motif YF melakukan bunuh diri. Lantaran permintaannya membeli baju baru sudah diteruti oleh orang tuanya. Lantaran permintaannya membeli baju baru saja. Lantaran permintaannya membeli baju baru saja. Lantaran permintaannya membeli baju baru saja. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!